5 Game Roblox Dengan Player Paling Mengganggu Parah Nah guys banyak sekali game-game di Roblox yang berisikan para player yang suka jahil atau mengganggu Mereka ini akan benar-benar meresahkan sampai-sampai membuat para pemain lain yang ada di dalam game tersebut merasa tidak nyaman atau bising Nah jadi untuk itu di video kali ini kita akan membahas beberapa game dengan player yang sangat annoying Jadi langsung saja kita masuk ke videonya Tapi bentar teman-teman sebenarnya selain dari para pemain yang suka jahil di Roblox Ada satu hal yang lebih membuat kita sangat terganggu di Roblox yaitu nge-lag Ya siapa sih yang gak risih kalau udah nge-lag seperti ini Tapi tenang aja guys sekarang kan udah ada aplikasi Gear Up Booster Aplikasi yang bisa membuat berbagai macam game termasuk Roblox menjadi tidak nge-lag lagi Karena aplikasi ini akan langsung menstabilkan kinerja jaringan di game kamu Gear Up Booster ini juga udah dijamin aman kok teman-teman Jadi langsung aja ya guys download Gear Up Booster dengan cara klik link yang ada di deskripsi atau di pin komentar ya Nomor 1 Spray Paint Nah game ini merupakan sebuah permainan semprot cat paling populer di Roblox Di sini kamu bisa menggambar apa saja dimana saja asalkan tidak menggambar hal yang aneh-aneh Dan karena para pemain di sini bebas untuk mencoretkan pilok mereka tanpa ada batasan daerah playernya Maka hal ini sangat memungkinkan untuk para pemain yang suka jahil kemudian mencoret-coret gambar orang lain Tidak peduli gambar tersebut cantik ataupun sudah memakan waktu yang sangat lama untuk membuatnya Para pemain jahil di sini tetap tidak akan peduli dengan hal tersebut Padahal banyak para pemain yang ingin buat konten menggambar dan melihatkannya kepada pemain lain yang ada di situ Akan tetapi para pemain jahat ini kadang-kadang mengacaukan semuanya Nah guys siapa coba di sini yang suka kesal saat gambar kalian tiba-tiba dicoret oleh orang lain Nomor 2 Kart Ride Into Ride Nah game ini merupakan sebuah permainan menaiki gerobak yang sempat populer di Roblox Karena banyak para youtuber memes yang memainkannya Nah sebenarnya permainan ini cukup simple Dimana kamu hanya tinggal diharuskan untuk sampai di garis finish dan mendapatkan hadiahnya Namun tentunya kecepatan kereta kamu harus seimbang Kalau tidak maka kereta kamu akan tidak stabil dan kemudian jatuh Namun itu bukan satu-satunya masalah di sini Karena para player jahil lah yang akan segera mengacaukan semuanya di sini Ya mereka akan mencoba menyetel kecepatan keretamu dengan kecepatan cahaya Sengaja menabrakkan kereta mereka agar kamu jatuh, bikin macet, dan lain-lain Dan yang lebih parah adalah para adminnya Dimana mereka akan benar-benar membuat kerusuhan yang tidak jelas Hingga permainan ini benar-benar tidak bisa dinikmati Nomor 3, SCP-3008 Nah game ini merupakan sebuah permainan survival horror Yang dimana kamu di sini diharuskan untuk membuat basement sendiri Untuk melindungi diri dari kejaran SCP-3008 Nah player mengganggu di sini bisa dibilang sangat sedikit Namun ketika mereka benar-benar menghancurkan basement kamu Itu tuh rasanya kayak pengen ngeluarin pukulan saitama guys Karena bayangkan coba udah capek-capek bikin rumah untuk berlindung dari SCP Eh malahan dihancurin oleh makhluk bumi yang sangat kampret ini Dan tidak hanya itu Mereka juga terkadang suka mencuri makanan yang sudah capek-capek kita kumpulkan Dan akhirnya kita yang mati karena kelaparan Hadeh-hadeh Nah guys coba siapa nih di sini yang pernah senasib rumahnya dihancurin oleh pemain random Nomor 4 Game Hangout yang menggunakan voice chat Nah pastinya di sini para pengguna voice chat udah pada tahulah ya Betapa mengganggunya para player voice chat yang iseng ini Ya para player ini terkadang suka memotong pembicaraan orang yang sedang ngobrol serius Bahkan tak jarang mereka mengatakan kata-kata kasar, rasis, memutar suara-suara aneh dan lain-lain Sehingga membuat para pengguna voice chat yang ada di situ merasa terganggu Nah hal ini sendiri sebenarnya adalah hal yang sangat sering sekali terjadi di game-game yang bertema hangout Karena di sana memang tujuan para pemainnya adalah sekedar untuk mengobrol, nyari teman dan kadang buang gabut saja Nomor 5 Build the Bot Nah game ini merupakan suatu permainan membangun kapal yang paling populer di Roblox Di sini kamu bebas untuk berkreasi membuat kapal dengan bentuk apa saja sesuai keinginan kamu Nah namun saat sedang membangun kapal terkadang ada saja beberapa player iseng yang sengaja datang ke tempat kamu untuk membuat rusuh Seperti meledakan bom dan lain-lain Dan tidak hanya itu beberapa pemain yang tidak dikenal terkadang juga memaksa untuk bergabung dengan tim kamu Namun bukannya membantu untuk membuat kapal, mereka malah mengacaukan kapal buatan kamu Oke lah teman-teman, jadi itulah tadi beberapa game Roblox dengan para player-nya yang bikin kita bising atau terganggu Nah kira-kira game yang mana nih yang pernah kalian rasakan player mengganggunya Atau jangan-jangan kalian sendiri nih yang suka jahilin orang Hmm, mencurigakan Oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya video kita kali ini Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe-nya Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya Bye-bye Bye